Penyidik Satuan Narkotika Polres Kampar Penyidik Satuan Narkotika Polres Kampar saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka EE 41 tahun warga desa Batang Batindi, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar yang telah diamankan petugas bersama barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 paket di kediamannya Dari hasil penyidikan oleh petugas, pelaku merupakan pemaka yang juga sekaligus pengedar yang selama ini mengiterkan barang haram tersebut dengan modus perjualan minuman tuak Dari pengakuan pelaku, narkotika tersebut didapatkannya dari seseorang berinisial AS yang saat ini lokasi persembunyiannya telah diketahui oleh petugas Kasat Narkoba Polres Kampar, Ibtu Asdisha Mursin mengatakan saat ini tim opsional saat narkoba Polres Kampar telah memburu inisial AS yang diakui tersangka EM pemasok narkotika kepada dirinya dan pelaku ini juga telah menjadi target kok dan pelaku ini juga telah menjadi target operasi pihaknya selama ini Setelah kita lakukan pengembangan terhadap EM yang bersengkutan mengakui mendapatkan barang bukti itu tersebut dari saudara AS alias Agus Dan barangnya sendiri sudah memang kaki dari saudara AS itu belum enggak? Kalau menurut pengakuan yang bersengkutan saat kita tangkap, dia hanya membeli untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual Seperti diberitakan sebelumnya, petugas Satuan Narkotika Polres Kampar telah melakukan penggerebekan di sebuah warung tuak Yang berada di desa Batang Batindi, kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan pemilik warung dan menyita 6 paket narkotika jenis sabu Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan Terima kasih telah menonton!